Jakarta penuh cerita, bukan cuma pembangunan dan warnanya semakin bergaya, ada warisan kuliner menggoda dan memanjakan selera. Di program Celebrate Jakarta, kita akan telusuri kekayaan kuliner ibu kota, dari soal cita rasa sampai cerita kotanya. Guaranti Ditya Sari, saat makan, saatnya merayakan Jakarta. Sekarang, gue lagi ada di kawasan Jalan Veteran, Jakarta Pusat. Di belakang gue ada salah satu hotel tersebut di Jakarta. Sudah berdiri sejak tahun 1872 loh, udah lama banget ya. Dulu, kawasan Veteran ini juga disebut dengan kawasan Ritchwick, menjadi destinasi favoritnya noni-noni Belanda dan tuan-tuan Belanda untuk ngeteh, ngopi, dan juga bersantai di sini. Sekitar lebih ke-19, pemerintahan kolonial menjadikan kawasan Ritchwick ini menjadi kawasan elit. Banyak bangunan-bangunan mewah yang dijadikan pusat bisnis kala itu. Gak heran, banyak sekali pembisnis dari Eropa yang mengincar kawasan ini. Pasca kemerdekaan, kawasan ini banyak sekali mengalami perubahan. Banyak bangunan peninggalan Belanda dirobohkan dan dibiarkan terbengkalai. Apalagi saat aset-aset Belanda dinasionalisasikan pada tahun 1960. Nah, setelah gue muter-muter nih di jalan Veteran, gue nemuin satu tempat yaitu Dapur Babah, di mana di sini kalian akan diajak bernostalgia di era kolonial. Yuk ikutin! Dapur Babah Elit Resto & Tau Bar merupakan restoran yang menyajikan makanan dari unsur tiga budaya. Di tempat ini, pengunjung bakal disajikan kuliner khas peranakan, Belanda, dan Indonesia. Konsepnya mirip Warung Sanghai 1920, salah satu restoran ternama yang ada di Sunda Klapak. Untuk menjelajah lebih jauh soal tempat makan unik ini, gue berkesempatan bertemu dengan Budian, yang merupakan guest relation officer Dapur Babah. Dapur Babah adalah keluarga peranakan. Dari peranakan percampuran tiga unsur budaya dari Indonesia, China, dan Belanda. Jadi semua yang ada di Dapur Babah adalah toster dari peranakan budaya dari Indonesia, ada Belandanya, ada China, termasuk juga dengan makanannya, juga ada paduan dari tiga unsur tersebut. Sesuai dengan, dahulu adalah orang peranakan yang tinggal di Indonesia, itu pertama awalnya adalah orang China yang datang ke Indonesia, nikah dengan orang lekal, kemudian seterusnya atau next generation, kita sebut Babah. Selain bernuansa kolonial, Dapur Babah begitu kental dengan warna budaya peranakan. Mata pengunjung akan dimanjakan dengan perpaduan pernak-pernik antik dari Masa Lampau, khas tiga budaya, Nusantara, Tionghoa, dan Belanda. Dapur Babah menjanjikan para pengunjungnya pengalaman unik saat bersambat, karena di sini pengunjung bisa memilih menyantap makanan di ruangan yang memiliki konsep dan histori yang berbeda. Nah, di sini ruangan, ini namanya Tau Ba. Oh, Tau Ba. Ruangan Tau, itu sebutnya ruangan Tau. Itu maknanya apa sih, Bu? Tau sendiri itu adalah ajaran yang bagus mengajarkan kebaikan, itu untuk keselarasan manusia dengan bumi. Oh, yang diajarkan oleh Tau, itu sebetul-betul. Dan di sini dekorasi-dekorasinya juga tidak hanya dapat dari Indonesia, koreksinya mengenangkannya dari berbagai tempat. Jadi, dari China ada, dari Tibet ada, dari Tibet ada, dari Tibet dari Cambodia. Nah, ini ruangan kita yang ketiga adalah ruangan POC. Oh, POC, iya. Ruangan POC di belakangnya adalah ruangan belakang peninggalan Belanda. Jadi, di sini ada beberapa pedang-pedang, kemudian juga ada peta di Rumo, kemudian juga ada foto-foto di Benerci. Iya, banyak banget dari Indonesia. Salah satunya adalah Landless, yang mendirikan anjar panah rupa. Di Nusantara, Rijstafel merupakan cara penyajian makanan yang berkembang pada masa kolonial Hindia Belanda. Pada masa itu, Rijstafel disajikan khusus untuk Dewan Rakyat atau petinggi Batavia. Penyajiannya pun unik, disajikan sambil diiringi oleh tarian dari Kraton Jawa. Dengan sajian makanan khas penduduk setempat. Salah satu yang terlibat dalam penyajian Rijstafel adalah Abdul Kresna, yang merupakan sales marketing dapur babah. Nah, menu ini dari tadi menarik mata aku nih, Mas. Aku coba ini ya. Boleh coba. Itu sate ayam bumbu rujak. Oh, sate ayam bumbu rujak. Ada sate tempe geger, sama ada sate kecap manis. Oke, aku coba ini ya. Jadi, kita disajikan selain ada nasi, kita juga bisa ambil semua manung di depan. Jadi, biasanya makanan-makanan mewah yang kita sajikan itu sebagus-bagus mungkin dan seenak-enak mungkin. Makanan-makanan Kraton. Jadi, kita sajikan untuk tamu-tamu istimewa. Ini enak banget sih, Mas. Ini bumbu rujaknya berasa banget. Terus, kematangan ini juga pas banget sih, Mas. Banyak tamu-tamu kita komentar. Suka dengan ini ya? Tradisi biasa apa-tamu-tamu. Oh. Karena selain kita belajar sejarah, kita juga bisa menikmati cita rasa kuliner peranakan. Jadi, enggak pure Indonesia. Tapi bener-bener, tapi bubunya dari Indonesia tetap. Tapi kita namanya itu lebih menang peranakan. Cuma di sini kan nama-namanya, untuk sate yang paling ujung itu, paling ujung. Bungu-bungu rumpahnya tetap dari kita Indonesia. Dan kita penyajiannya aja namanya lebih mixture antara Indonesia. Kuliner adalah salah satu pintu ritual untuk mengenal budaya dan sejati. Seperti dapur baba yang mampu membawa kita kembali merasakan bagian kehidupan Bata Tia. Tempo dulu. Saat makan, saat yang merayakan, Jakarta. Sampai jumpa di video selanjutnya.